Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Sumedang terus melakukan pendataan warga yang terdampak banjir di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sumedang, Adang menyebutkan, hingga pukul 00.47 WIB, pihaknya masih terus menunggu laporan soal jumlah rumah warga yang teredam banjir. Masih pendataan, sangat sulit lantaran listrik padam, sengaja dimatikan oleh PLN karena membahayakan, kata Adang kepada Tribun Jabar.id, Adang. Menyebutkan, pihak PLN melakukan pemadaman di wilayah yang terdampak banjir demi keselamatan masyarakat agar terhindar dari bahaya, menurutnya, ketinggian air yang sempat merendam kawasan ini bervariasi mulai dari 20 cm hingga 5 meter. Wilayah yang terdampak parah terjadi di Dusun Lewi-Awi, Desa Ujung Jaya, lebih dari 5 motor, ucapnya, diberitakan sebelumnya, hujan deras di Sumedang, Jawa Barat pada minggu, 11 Februari 2024, sore hingga malam hari menyisakan banjir. Banjir terjadi di 6 desa di Kecamatan Ujung Jaya, 6 desa yang tergenang itu, yakni Desa Ujung Jaya, Desa Palasari, Desa Gudang Wangi, Desa Sukamulya, Dea Acipelang, dan Desa Palabauan, total ada 6 desa yang diterjang banjir, kata Rishana, Camat Ujung Jaya. Saat dikonfirmasi tribunjabar.id. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!